Video-video di channel wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Halo Sobat Warin, jika Anda menonton video-video di channel wartawan Injil ini, melihat di playlist, di menu playlist, kemudian mengklik di subtema Mengapa Islam Kristen Harus Bersahabat, itu ya, seperti yang saya beri lingkar merah itu. Di situ ada video yang berjudul tentang Allah dalam Alkitab dan Allah dalam Al-Quran, sesembahan yang sama. Nah, video ini sudah ditonton banyak sekali orang, agama apapun ya, laki maupun perempuan. Dan dari banyak penonton itu kemudian banyak yang bertanya kepada saya, beberapa, baik melalui media sosial Facebook ataupun melalui WA. Pertanyaannya begini, singkatnya. Jika benar bahwa Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang sama di dalam Al-Quran, lalu mengapa kok surganya ada perbedaan? Surga yang dikabarkan di Alkitab, jelas dikabarkan bahwa ada digambarkan seperti ada sungai yang mengalir yang bening, ada taman yang indah, ada batu-batu permata, dan sebagainya. Sedangkan surga di Al-Quran katanya ada bidadari. Dan konon katanya menurut sebagian ustadz, ya, surganya adalah tempat pesta seks. Seperti salah satunya yang pernah diucapkan oleh Ustadz Syam. Di surga itu tempat pesta seks, kata Ustadz Syam pada saat itu. Lah, bukankah ini berbeda dengan ajaran Alkitab? Lalu, sebenarnya yang benar itu bagaimana ya? Demikianlah pertanyaan banyak orang, baik laki maupun perempuan. Nah, sobat-sobat warin, ada juga fenomena lain. Fenomena pindah agama. Ini banyak terjadi dan sering saya jumpai. Yaitu fenomena yang pertama ya, si A, pindah dari agama Kristen, beralih jadi penganut agama Islam, dengan alasan karena gara-gara Trinitas. Jadi ketika di Kristen diajarkan Trinitas, dan mereka orang si A ini menyangka bahwa Trinitas adalah ajaran Bebel, ajaran Alkitab. Dan dia menolak, sehingga akhirnya dia merasa saya harus pindah. Dan dia pindah ke agama Islam. Gara-gara Trinitas. Ini banyak dialami nih. Saya sering sekali ketemu dengan orang yang disebut atau menyebut diri sebagai mu'alaf ya. Ketika saya tanya, kenapa pindah agama? Gara-gara Trinitas jawabannya. Padahal sebenarnya Trinitas ternyata bukan ajaran Bebel. Tapi orang-orang itu pindah agama karena menyangka Trinitas ajaran Bebel. Padahal bukan. Kemudian fenomena kedua juga ada, si B. Ini biasanya mbak-mbak atau ibu-ibu ya. Saya sempat mendapati ada beberapa mbak-mbak atau ibu-ibu mengaku pindah agama dari Islam ke Kristen. Ketika ditanya, kenapa kok pindah? Iya. Gara-gara di Al-Quran atau di Islam diajarkan adanya bida dari surga. Dan menurut beberapa ustadz, katanya di surga itu ada pesta seks buat laki-laki. Jadi kedua fenomena ini. Yang pertama, orang meninggalkan Kristen gara-gara Trinitas. Yang kedua, orang meninggalkan Islam gara-gara bida dari surga atau pesta seks. Sobat-sobat warin, sebenarnya ini terjadi adalah karena salah paham saja. Jadi dua fenomena pindah agama kalau alasannya adalah dua hal ini. Ini sebenarnya hanya terjadi karena salah paham saja. Mengapa salah paham? Nah, sebentar lagi saya akan memaparkannya. Perhatikan dan simaklah baik-baik ya, Sobat Warin. Nah, Sobat Warin, jika di video-video terdahulu bertema tentang kalimatun sawah atau titik temu Al-Kitab dan Al-Quran, saya sudah membuktikan bahwa Allah yang dikabarkan dalam Al-Kitab adalah sama dengan Allah yang dikabarkan dalam Al-Quran. Lalu orang bertanya, bagaimana dengan surganya? Kalau Allahnya sama kan harusnya surganya juga sama. Nah, baik Pak. Video ini akan membahas khusus tentang surga ini. Jadi begini Sobat-sobat warin, perhatikan baik-baik ya. Surga yang digambarkan dalam Al-Kitab adalah sebuah tempat yang damai, tidak ada sakit penyakit, tamannya indah, ada sungai dengan air mengalir yang jernih, seperti permata yaspis, bening, seperti kristal, kemudian juga dikatakan ada batu-batu permata, jalannya dari emas, dan lain sebagainya. Ada banyak ayat membahas tentang surga, gambaran-gambaran surga di dalam Al-Kitab. Sekarang kita akan bahas, bagaimana dengan di Al-Quran? Surga di Al-Quran, beberapa ayatnya, misalkan ini ditulis di dalam surat adukan. Surat adukan itu surat Al-Quran ke-44. Bisa dibaca di ayat 51 sampai 55. Saya akan bacakan ya. Sobat-sobat warin, buka sendiri nanti ya. Saya akan bacakan ini. Surat adukan, surat 44 ya. Ayat 51 sampai 55. Demikian. Saya bacakan versi terjemahannya ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, berada dalam tempat yang aman. Ayat 52. Perhatikan baik-baik. Di dalam taman-taman dan mata air-mata air. Jadi di ayat 51 dikatakan surganya ada apa? Ayat 51. Tempat aman. Di Al-Kitab dikatakan tempat yang damai tidak ada sakit penyakit. Di Al-Quran dikatakan surga itu tempat aman. Sama nggak ini? Sama. Al-Kitab dan Al-Quran ternyata memberitakan surga yang sama. Bahasanya atau redaksionalnya berbeda. Al-Kitab mengatakan tempat damai, tidak ada sakit penyakit. Al-Quran mengatakan surga tempat yang aman. Surga ini kalau di Al-Quran bahasa aslinya sebenarnya bukan surga. Tapi janah ya. Ini bisa tulis di sini ya. Janah. Janah itu artinya taman atau kebun. Karena kalau surga ini kita sebenarnya mengadopsi dari bahasa sansekerta. Bahasa Hindu. Surga, neraka, dosa. Itu semua bahasa sansekerta. Bukan bahasa Al-Kitab maupun bahasa Al-Quran. Jadi kita untuk istilah surga ini kita sebenarnya mengadopsi. Atau mencontek. Bukan mencontek ya. Ya mengadopsilah. Bahasa Hindu, Dharma, bahasa sansekerta. Yang aslinya kalau di Al-Quran ditulisnya janah. Baik kita lanjut. Di ayat 51 dikatakan surga atau janah itu adalah tempat yang aman. Jadi dalam hal ini sama dengan kesaksian Al-Kitab. Sekarang kita lihat di ayat 52. Saya bacakan lagi ya. Yaitu di dalam taman-taman dan mata air, mata air. Loh, ada apa? Taman, janah. Ada mata air. Mata air yang jernih. Kalau di Al-Kitab dikatakan ada sungai yang mengalir, sungai yang indah. Di Al-Quran juga dikatakan ada mata air. Berarti ada sungainya. Dan ini bisa kita bandingkan juga dengan surat. Sebentar. Surat Al-Ma'idah ayat 85. Ini bandingkan ya. Saya tulis di sini. Bandingkan dengan Al-Ma'idah 85. Di Al-Ma'idah 85 itu dikatakan bahwa Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan. Yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Jadi surga digambarkan ada apa? Sungai-sungai. Dalam Al-Ma'idah 85. Di dalam surat adukan atau surat 44 ini dikatakan ada taman-taman mata air-mata air. Jadi sama ya. Sampai ayat 52 ini kan masih sama. Surga di Al-Kitab dan surga di Al-Quran digambarkan gambaran yang sama. Ayat 53. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal. Duduk berhadap-hadapan. Pakaiannya indah. Pakaian indah. Kemudian di ayat 54. Demikianlah. Kami berikan kepada mereka bidadari. Loh. Ini. Ini. Bidadari. Nanti kita akan bahas ini secara khusus. Ayat 54. Bahwa di surga katanya ada bidadari. Bener nggak? Di ayat 54. Nanti kita akan bahas ini secara khusus. Tapi sebelumnya kita lanjut ke ayat 55. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman. Meminta apa? Di surga ini? Di janah ini? Ada apa? Buah. Buahan. Perhatikan baik-baik. Saya harap sobat-sobat warin perhatikan baik-baik sekali lagi. Surga di dalam Al-Quran surat ad-dukan surat 44 ini dikatakan pertama ada tempat yang aman. Ini sama dengan kesaksian Alkitab. Kemudian ada taman-taman mata air. Dan juga di surat Al-Maida dikatakan ada sungai-sungai yang jernih. Ini sama juga dengan kesaksian Alkitab. Kemudian orangnya memakai pakaian-pakaian indah. Itu juga dikatakan ini tidak bertentangan ya dengan kesaksian Alkitab. Kemudian di ayat 55. Dikatakan ada buah-buahan. Tadi ada taman-taman mata air. Kemudian ada buah-buahan. Ini semua tidak bertentangan dengan Alkitab. Tetapi bagaimana dengan ayat 54. Yang dikatakan ada bidadari. Dan kemudian oleh sebagian orang yang menyebut diri sebagai ustadz. Bidadari surga ini katanya dijanjikan kepada para syuhada. Ketika nanti sudah mati. Maka pesta. Seks dengan bidadari-bidadari ini. Bagaimana ini? Nah ini kita akan bahas secara khusus. Perhatikan baik-baik Sobat Warin. Baik Sobat Warin kita akan langsung bahas ya. Perhatikan baik-baik dengan teliti. Dengan seksama. Perhatikan baik-baik. Jadi dengan segala hormat. Saya sampaikan dengan terus terang ya Sobat Warin. Bahasa sungguhnya. Kata bidadari. Yang tertulis di surat Al-Quran 44 ayat 54. Surat adukan ayat 54. Yang diterjemahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Ini terjemahannya tidak tepat. Kur'an surat 44 ayat 54 oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Diterjemahkan sebagai bidadari. Dijanjikan di surga orang akan mendapat bidadari. Nah ini terjemahannya sebenarnya tidak tepat. Sekali lagi saya harus katakan dengan segala hormat ya Sobat-Sobat Warin. Dengan segala hormat. Tolong saya bilang dengan segala hormat. Jadi jangan nanti kemudian saya dianggap menista agama. Mengobok-ngobok Al-Quran seenak jidat. Menafsirkan sendiri seenak perut. Tidak Sobat Warin. Saya tidak menafsirkan seenak perut. Apa buktinya? Ini akan saya jelaskan. Jadi begini Sobat Warin. Saya mengetahui bahwa bidadari atau kata bidadari di Quran surat 44 ayat 54 ini. Sebenarnya maknanya bukan bidadari. Itu sejak belasan tahun yang lalu. Saya tahunya dari mana? Saya tahunya dari ini. Orang di gambar ini namanya Sumanto Al-Qurtubi. Sekarang gelarnya adalah profesor. Sejak beberapa tahun yang lalu beliau menjadi profesor. Saya pernah bertemu dengan Sumanto Al-Qurtubi. Ini dulu teman lama saya. Saya dulu pernah bertemu di Batang. Saya datang ke rumahnya. Rumahnya blusuk-blusuk dekat sawah. Ketika itu dia sedang liburan. Pulang ke Indonesia. Dan saya bertemu dengan dia. Dia sehari-harinya menjadi dosen. Dan juga ketika itu sebagai ketua Nahdlatul Ulama. Di Amerika dan Kanada. Dari Profesor Sumanto Al-Qurtubi inilah. Pertama kali saya paham. Bahwa Quran surat 44 ayat 54 itu. Sesungguhnya bukan berarti bidadari. Ini yang pertama. Nah. Selanjutnya selain Profesor Sumanto Al-Qurtubi. Intelektual Muslim itu. Juga ada beberapa intelektual Muslim lainnya. Yang menyatakan hal yang sama persis. Salah satunya penulis buku ini. Buku yang berjudul. Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Yang mendapat kata pengantar dari bapaknya Natswa Sihab. Yaitu Kurai Sihab ya. Penulisnya adalah Taufik Adnan Amal. Nah. Taufik Adnan Amal ini adalah dosen IAIN di Makassar. Yang juga memberitakan atau menyampaikan hal yang sama. Dengan yang pernah diutarakan oleh Sumanto Al-Qurtubi kepada saya. Tentang surat Quran 44 ayat 54. Jadi begini Sobat-Sobat Warin. Sebagaimana disampaikan oleh Profesor Sumanto Al-Qurtubi. Kemudian dosen IAIN. Taufik Adnan Amal. Dan beberapa intelektual-intelektual Muslim lainnya. Yang sudah memahami juga. Bahwa kata bidadari di dalam Quran surat 44 ayat 54. Tidak tepat jika diterjemahkan sebagai bidadari. Penjelasannya bagaimana? Demikian. Jadi kata bidadari itu dalam bahasa teks aslinya tertulis Hur. Hur ini berasal dari bahasa Aramik. Aram atau Aramik. Ini bahasa Ibrani ya. Kata Hur dalam bahasa Aramik atau bahasa Ibrani. Itu artinya bukan bidadari. Tetapi Anggur putih. Anggur putih. Nah. Jadi kata Hur. Yang ada di Quran surat 44 ayat 54. Ini sebenarnya berasal dari bahasa Aramik. Atau Ibrani. Yang berarti Anggur putih. Anggur putih adalah sebuah buah anggur yang sangat mewah. Sangat mahal. Dan sangat enak. Di jaman itu. Sehingga gambaran surga digambarkan. Di dalamnya ada sungai-sungai mengalir. Ada buah-buahan. Dan ada anggur putih. Jadi bukan bidadari. Nah. Tapi sobat-sobat warin mungkin ada yang bertanya. Loh tapi. Itu kan bahasa Aramik. Bagaimana atau bahasa Ibrani. Bagaimana ceritanya kok bisa bahasa Ibrani. Sobat-sobat warin. Ada hal penting yang harus dipahami. Bahwa bahasa Aramik atau Ibrani itu. Dengan bahasa Arab sebenarnya adalah bahasa yang satu rumpun. Atau bersaudara. Satu contoh. Misalkan ada kata Shalom. Kalau bahasa Ibrani ya. Shalom di bahasa Arab menjadi Shalam. O-nya ini menjadi hamsah. Menjadi A. Kalau bahasa Ibrani ada lo. Artinya tidak. Bahasa Arab. Bahasa Arabnya tidak apa? La. Tidak. Kemudian ada apa lagi? Di bahasa Aramik atau bahasa Ibrani. Yesus disebut sebagai iso. Bahasa Arab menjadi isah. Jadi bahasa Aramik atau bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Ini sebenarnya satu rumpun. Banyak kata yang mengandung makna yang memang sama. Lo menjadi la. Iso isah. Shalom shalom. Begitupun dengan kata Hur. Ini artinya dalam bahasa Aramik atau Ibrani adalah. Bukan bidadari. Tapi anggur putih. Jadi harusnya. Lebih tepatnya. Quran surat 44 ayat 54 itu. Jika dibaca lengkap. Dari ayat 51 sampai 55. Tadi kita sudah baca ya. Ayat 51 sampai 55. Di tengah-tengahnya ada 54. Menjadi jelas. Coba saya bacakan ya. Sesungguhnya. Ini ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal. Berhadap-hadapan. Demikianlah. Dan kami berikan kepada mereka anggur putih. Ayat 55. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman. Jadi ada taman. Ada sungai. Ada mata air. Ada buah-buahan. Dan ada juga buah anggur putih. Jadi seluruh ayat adukan ya. Surat 44. Ayat 51 sampai 55 ini menjadi sinkron. Inilah yang sesungguhnya dan sebenarnya. Sebagai tambahan sobat-sobat wari ini ya. Sebagai tambahan saja. Sebenarnya kekeliruan atau kesalahan dalam penerjemahan. Ini juga hal yang serupa dengan ini terjadi dalam ketika orang menerjemahkan ayat di Alkitab. Kata-kata Yesus di dalam Matius. Ini sekedar informasi saja ya. Matius pasal 19. Di pasal 19 di ayatnya yang sekitar 20-an itu. Ayat. Ayat 24. Di Injil Matius pasal 19 ayat 24 ini. Dalam teks bahasa aramiknya. Yesus berkata bahwa. Orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Lebih mudah onta. Saya tulis ini ya. Onta masuk lubang jarum. Yang tertulis dalam terjemahan Alkitab yang banyak beredar di dunia sekarang. Termasuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga ya. Ini tertulisnya Matius 19 dan 25-an adalah onta. Ini sebenarnya juga terjemahan yang tidak tepat. Terjemahan yang tepat ya. Dalam bahasa Ibrani-nya atau bahasa Aramik. Itu tertulisnya Kahmel. Kahmel ini berarti tali yang besar. Atau tali tambang. Bukan onta. Tetapi dalam bahasa Inggris ada kata Kemel. Ingat ya. Saya tulis di sini. Kemel. Kemel bahasa Inggris artinya apa? Onta. Nah. Dalam orang-orang menerjemahkan kurang teliti, kurang awas. Sehingga disangka kata Kehmel bahasa Ibrani dianggap Kemel bahasa Inggris. Padahal Kahmel harusnya artinya Rob. Atau tali yang besar. Sedangkan onta bahasa Inggrisnya Kemel. Nah ini Kahmel bahasa Ibrani bukan Kemel bahasa Inggris. Jadi perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus di Matius 19 ayat 24. Yesus berkata. Onta masuk lubang jarum. Itu harusnya tali yang besar masuk lubang jarum. Dengan demikian perumpamaan Yesus ini menjadi sangat masuk akal. Yesus kan berbicara tentang sulitnya orang kaya masuk surga. Diumpamakan seperti sulitnya tali yang besar masuk lubang jarum. Tali besar masuk lubang jarum itu mungkin enggak? Mungkin. Yaitu harus dengan cara disiwiri dulu. Dibongkar talinya satu-satu. Terus dimasukin satu-satu. Jadi masuk akal ini perumpamaan Yesus. Tapi kalau onta masuk lubang jarum ini enggak nyambung. Jack ya. Enggak nyambung Jack. Gitu kira-kira ya. Jadi Yesus berbicara atau memberikan perumpamaan yang benar sebenarnya. Tali yang besar masuk lubang jarum. Bukan onta masuk lubang jarum. Jadi orang kaya yang diumpamakan seperti tali yang besar itu bisa masuk kerajaan surga. Seperti tali yang besar masuk lubang jarum. Orang kaya bisa masuk kerajaan surga. Tapi sulit. Harus dibongkar dulu. Kemelekatannya ditinggalkan. Dibongkar-dibongkar satu-satu. Baru bisa masuk kerajaan Allah. Seperti tali yang besar masuk lubang jarum. Nah ini sebagai sebuah contoh. Kekeliruan terjemahan. Dalam orang-orang zaman dulu menerjemahkan ulang kitab suci ke dalam bahasa-bahasa lain. Nah begitu pun terjadi dengan Quran surat 44 ayat 54 ini. Kata Hur yang berarti anggur putih yang berasal dari bahasa Aramik. Jadi ayat-ayat atau teks-teks di dalam Al-Quran itu sebagian juga ada bukan murni dari bahasa Arab. Tapi juga ada hasil atau adopsi dari bahasa teks-teks lain. Salah satunya dari bahasa Aramik atau Ibrani. Sebab memang bahasa Arab dan Ibrani adalah bahasa yang satu saudara, satu rumpun. Nah sehingga kata bidadari di Quran surat 44 ayat 54 ini terjelas tidak tepat. Harusnya Hur diterjemahkan sebagai anggur putih. Nah kalau sudah demikian mari kita lihat yang tadi. Baik perhatikan baik-baik Sobat Warin. Surga atau janah yang tertulis dalam Quran surat 44 ayat 51 sampai 50. Dikatakan di ayat 51-nya apa? Ada tempat yang aman. Di Alkitab dikatakan tidak ada sakit penyakit, tempat yang damai. Berarti ini sesuai dengan Alkitab juga. Kemudian ayat 52. Ada taman, ada mata air. Nah ingat ya, surga itu ditulisnya bahasa Arabnya janah. Kalau kata surga itu sebenarnya dari bahasa Sansekerta. Surga, neraka, dosa. Itu bahasa Sansekerta, bukan bahasa Arab ya. Bahasa Arabnya janah, artinya taman. Ada mata air ya. Tadi di dalam surat Al-Ma'idah juga. Ini sama dengan surat Al-Ma'idah ya. Ayat 85. Ada sungai-sungai mengalir, air yang jernih. Kemudian di ayat 53 dikatakan pakaian yang bagus. Jadi mereka pakai pakaian-pakaian yang bagus dari sutra dan sebagainya. Kemudian di ayat 54-nya. Anggur putih, bukan ridadari. Ini salah terjemahan. Sehingga di ayat 55 dikatakan segala macam buah-buahan. Perhatikan baik-baik. Rangkaian ayat ini menjadi sangat sinkron. Tempat yang aman. Yaitu bentuknya taman, mata air. Orang-orangnya pakai baju yang bagus. Kemudian ada anggur putih. Ini anggur yang sangat mahal dan mewah. Dan ada segala macam buah-buahan di dalam janah ini. Jadi bukan bidadari. Baik Sobat Warin. Kiranya penjelasan ini cukup membuat pemahaman ya. Bahwa ternyata surga yang dikabarkan oleh Al-Quran dalam surat 44 ayat 51-55. Sama sekali tidak bertentangan dengan Alkitab. Sekali lagi kita melihat titik temu atau kalimatun sawah yang sama. Bahwa Allah yang di Alkitab adalah Allah yang juga di Al-Quran. Dan surga yang dijanjikan di Al-Quran juga surga yang dijanjikan dalam Al-Quran. Baik sekian. Sampai jumpa di video yang lain. Shalom. Salam sejahtera.